Terima kasih. Terima kasih. Soalan nombor satu, ada dua soalan kat situ. Soalan nombor satu dan soalan nombor dua untuk aktiviti satu sebenarnya. Page satu dan page dua tu. Page satu, siapa nak cuba jawab page satu? Lukis scan map. Siapa nak cuba jawab? Nak mapping kan ni? Ini standard page nombor satu ni, standard SOP. Alright, tu dah ada yang mula menjawab. Okay, untuk page kedua, siapa nak cuba jawab page kedua? Yang page kedua tu, yang ni untuk case non-standard pula, yang page kedua ni. Okay, siapa nak cuba jawab page kedua, boleh tulis terus pada page nombor dua, okay? Okay, Fakri tanya saya soalan. Output X tu depends on gate kan? Okay, output X tu kita dapat depends pada you punya soalan lah. Apa problem yang you nak solve? Okay, sama ada based on the equation given, ataupun based on the problem given to you. Okay, Fakri? Nanti saya cuba tunjukkan contoh selepas ni, macam mana bila kita ada a situation ataupun a problem, macam mana kita nak develop the true table. Okay, Fakri? Okay, dah lukis dia punya cell. Okay. Tulis dia punya grey code sequence. Okay, very good, betul? Okay, seterusnya boleh mapping. Okay, page kedua, dah ada siapa-siapa yang buat? Come on guys, ada ramai student dalam ni. Page kedua. Page kedua ni siapa nak cuba? Okay, ada pun. Kan? Macam ni lah, good student. Yang lain-lain boleh try tulis atas kertas. Boleh try. So, nanti kalau nak saya check, you boleh tangkap gambar, you punya jawapan, share dekat WhatsApp group. Nanti kita boleh, saya boleh tolong semakkan. Okay. Untuk yang ni, kalau you tak nak tulis nombor pun tak apa, you nak tulis terus variable pun tak apa, boleh je. Macam ni kan, tak nak tulis satu kosong tu tak nak kan, nak terus tulis B, C bar. Boleh. Betul juga. Okay. Ashraf Fakri. Okay, thank you very much Ashraf Fakri. Alright. Okay, ada tak sesiapa yang rasa confident dia tinggi, rasa nak tolong check lah betul ke tak betul? Ada tak sesiapa-siapa nak tolong saya kat sini? Ataupun, awak nak tulis kat sini pun boleh. Haa, dah ada tu. Yang tak ada, betul dia kata. Alright. Sepuluh markah, awak siap bagi markah lagi. Seratus-peratus. Okay. Bisa awak tak nampak. Untuk yang pertama ni, saya nak komen sikit kat sini. Kita tengok soalan yang dia bagi kat sini adalah CBA kan, dalam turutan CBA. Untuk memudahkan awak, awak follow the order of the variable yang dia dah bagi. Untuk dalam contoh ni, dia tulis apa? Saya sang aja, dia bagi kat sini. CBA kan? Untuk contoh ni, dia adalah CBA, turutan dia. Jadi, untuk mudah awak nak lukis the true table, awak bolehlah buat kat sini. Awak punya true table tu. Eh, sorry, true table pula. K-map ni, menggunakan CBA juga. Okay. So, kat sini adalah C, yang ni adalah BA. Okay, CBA. Yang ni, saya ada buat dekat page, dalam jamboard yang sama tadi. Okay, page tiga. Okay, untuk kita buat aktiviti dua ni. Page tiga ni, saya dah sediakan. Okay, map. You all boleh... Bulatkan dia. Okay, macam mana nak bulatkan dia? Bolehlah nak lukis, boleh. Kalau tak nak lukis, boleh ambil tu. Yang circle kat bawah ni kan? Boleh lah, ramai-ramai. Tak baik seorang. Ada banyak tu. Ada banyak... Ada banyak loop. Ada banyak contoh saya buat. Ada enam tu. Boleh pilih mana satu awak nak buat. Jangan berebut. Semua nak lukis di tempat yang sama, kan? Okay, siapa yang kawan awak kalau dia dah grupkan tu, tak payahlah grupkan situ. Sudah banyak-banyak garisan pula jadinya. Okay, saya cek yang first ni dulu, eh. Okay, ni... Yang ni, okay, ni betul. Kita ada group of two yang kat atas ni dan juga group of two yang kat bawah. Okay. Good. Ni betul. Betul. All right. Okay. So, boleh eh? Kita tengok ada apa-apa soalan tak? Okay, siapa tanya ni tadi? Siti Hanissa. Siti Hanissa tanya. Group, sel yang sama, kita boleh group banyak kali. Boleh, Siti Hanissa. Boleh group banyak kali. As long as dia boleh bantu kita untuk simplify the equation. Okay. Contoh macam ni tadi, kan? Kat sini, kan? Kat sini. Ni kita dah grupkan dia dah. Group of four. Ni, kan? And then kita ada lagi satu kat sini. Instead of kita buatkan dia group of two, kita jadikan dia group of four. Kita ambil manfaat nombor satu yang ada kat sebelah ni untuk jadikan dia group of four. Jadi, satu ni, dia dah dilukkan sebanyak dua kali. Satu yang dekat sel ni dengan sel ni. Dia dilukkan banyak kali. Sekali dalam group yang pertama yang ni. dan kali kedua untuk group yang ni. Boleh. Okay. Jumpa lagi insyaAllah.